Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Agam Dadam Kali ini gue akan review dan unboxing mainan yang Wah gue happy banget sih bisa dapet mainan ini langsung dari Jepang Dari JTS Kayaknya akhir tahun sampe awal tahun ini gue akan unboxing barang-barang Hasil justipan dan mainan-mainan yang seru langsung dari Jepang guys Kali ini gue akan unboxing satu mainan yang Eh gak satu deng, beberapa mainan yang bener-bener, wah gila sih Oke kali ini gue meminta bantuan atap beracun tapi pelan-pelan ya atap beracun ya Pelan-pelan ya, soalnya ini agak berat nih Pelan-pelan Yoi Wah ini dia guys Tamasi Box Nation Ya ini kalau gak salah tuh pertama kalinya Bandai ngeluarin blind box Kalau salah dan ada yang tau jawaban benernya, koreksi aja langsung komen di bawah Dan ini diambil dari seri Urut Haroman Kalian bisa lihat ini ada harganya ya, 6.000 sekian yen Terus ada notenya, bukan agam Dan ini isinya Ada Ultraman Hayata, Ultraman Mbah, dan ini line up-nya guys Ada beberapa Ultraman, dan ada satu hidden Dan ini serisnya Tamasi Nation Box Oke jadi langsung gue buka aja ya guys Ini masih ada plastiknya Pinjem pedangnya Momotaros Gila, harum banget Langsung aja gue buka ya Ini masih di Solatip Oke jadi biasanya kalau di toko-toko tuh bentuknya ngelipat gini ya Ininya bisa dibuka Dan Nah Display-nya kayak gini guys Ini kalau di toko-toko ya So langsung aja Yes Ini untuk box dalamnya Ada logonya Tamasi Nation Box Logo Bandai Namco Dan ini figurnya Ada stiker Tamasi Nation Quality Ada logo Bandai Biru Tamasi Nation Di sisi samping nih ada beberapa link social media Belakang link of staff And other side ada line up-nya Di atas dan bawahnya ada logo Tamasi Nation Box So sekarang gue akan buka dulu satu-satu ya Nanti kita lihat secara detail Ini yang pertama Semoga langsung Ultraman Z Let's go Oh bukan Ultraman Z Gue gak tau ini namanya Ultraman apa Pengetahuan Ultraman gue tuh masih minim ya guys Detailnya cakep banget Oke dapet efek-efeknya Nah kurang lebih gini Terus ada efek-efek petirnya Nanti dicoba ya Lanjut box kedua Semoga Z dong Z dong yang gue kenal gitu Ultraman Trigger Sumare-sumare Oh ini sampe Ada Ultraman Trigger ya Wih detailnya Cakep banget Wow Ada cacat Wah gila Baunya kenceng banget Sampe nangis Oke ini gue udah paham cara mainnya Langsung aja gue colok ya guys Stand base-nya Ini harus sedikit hati-hati Karena efeknya tuh tajem-tajem Sampingnya tuh kristal-kristal gitu Tajem Ini stand base-nya Oke Nih ya terus ada efek-efek Buat di background belakangnya ini Nanti akan gue pasang terakhir Lanjut Ayo bisa lah Ultraman Z lah Ultraman Z lah Ultraman Z lah Ini Ultraman Z lah Oh Ultraman Zero Ini gue tau Ultraman Zero Karena udah banyak yang nyaranin Gue nonton Ultraman Zero Tapi gue belum sempet nonton Katanya dia kayak dikit ya Ultraman numpang lewat Oke jadi setiap Ultraman tuh Beda-beda efeknya guys Stand base-nya juga beda-beda Bentuknya dan warnanya Ya setiap Ultraman punya ciri khas Masing-masing Lanjut Cape juga ya Udah setengah jalan guys Sudah box keempat Ya robeknya gini Belum dapet Zeto Atau Mbah Hayata Kira-kira ini apa Baru ini dia Zeto Kamerader Z Eh kok Kamerader Ultraman Z Efek-efeknya nanti Belakangan Terakhir kita Lihat secara detail sekalian Kotak kelima Apa ini Ultraman Taro Ultraman Taro gue masih kenal lah Yes Tas dulu Langsung aja Siapakah ini Ya oke Gue gak tau namanya Masih belum kenal guys Ultraman apa ini Oke Ultraman Gue gak tau namanya Kira-kira Hidennya siapa ya Gue belum sempet Googling juga Biar menjadi surprise aja Dan Ini dia Yang ditunggu-tunggu Ultraman Mbah Atau Hayata Akhirnya keluar juga Mbah Mbah Oke Kalau sama Mbah Cium tangan Alright Ini dia Ultraman Zaman Gue nonton di RCTI ya Waktu SD kali Dan FYI Ini setelah gue Mainin beberapa Barang ya Setelah gue unboxing Itu Agak berminyak guys Detailnya sih cakep nih So Ini dia yang terakhir Siapa yang belum ada Tiga Tiga belum ada ya Kalau gue dapet tiga Berarti gak dapet Hiddennya Kalau dapet hidden Gak dapet tiga Galau juga ya Mendingan gue dapet Ultraman Tiga sih So langsung aja ya Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Semoga Gak usah dapet hidden Gak apa-apa Yang penting gue dapet Ultraman Tiga deh Deg-degan juga nih Terakhir guys Kira-kira dapet Apa Ultraman Tiga Baru kali ini Gue seneng gak dapet Hidden Yoi Ultraman Tiga Ya sekarang saatnya Kita lihat secara detail Tuyul-tuyul Urotamen ini ya Banyak banget Dan detailnya bagus-bagus Ternyata Nice 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 Oke Let's go Kita lihat lebih dekat lagi So guys Ini dia beberapa Ultraman versi CB Kita lihat satu-satu ya Lebih detail Yang mana dulu ya Yang ini dulu deh Walaupun gue gak tau siapa Ayo kita kenalan Swoosh Nah ini dia Ultraman yang pertama Jadi di setiap Ultraman itu ada efek lagi Buat di belakang backgroundnya gini Jadi langsung aja sekalian gue patah-patahin Dan Langsung pasang di figure-nya Oke jadi So kayak gini ya Ini ada efek lagi Melingkar seperti ini Jadi langsung gue tempelin aja Swoosh Jadi deh Gue googling deh ya Kira-kira ini Ultraman apa Ultraman Jujurly gue tidak tau guys Desainnya keliatan nih Ultraman git Bukan Ultraman dineb Bukan Nyari dimana nih anjir Mana nih Mana nih Ultramannya nih Gak ketemu Nah ini dia nih Oh Ultraman Taiga Eh bener gak sih Ya bener Ini dia Ultraman Taiga So kita lihat bareng-bareng Ultraman Taiga guys Dia Tos gini ya Tos Look at the details Anjir ini keren banget ya Nice banget sih Oke oke Yang gue suka ya Ini bagian matanya Kelihatan agak transparan ya Bahannya Cakep banget Paintingnya good No cacat ya Sepanjang yang gue lihat ini Oh di atas lapak tangannya Ada details lagi Gue gak tau mungkin Ini toolsnya dia Berubah ya Jarang-jarang nih Di punggung tangan Ultraman Ada ginian Detailnya cakep Luar biasa Like it a lot Nice Berikutnya Ini tos lagi ya Ultramannya tos lagi Oke langsung aja gue pasang Efek-efek Di bagian belakangnya dia Gue daripada Susah-susah ya Nyari nama Ultramannya Mendingan gue langsung Live aja di Instagram Minta bantuan temen-temen Kira-kira Ini nama Ultramannya Apa ya Langsung aja gue live Guys Oke Kita live Dadakan Nah Gue mau Cari tau Nama Ultraman ini ya Halo Oke Langsung aja guys Yang udah join di live ini Ini gue lagi Shooting Unboxing beberapa Blindbox Ultraman Ini namanya Ultraman Apa tadi Siapa tadi yang bilang Ultraman apa Ya Allah lupa Mebius Ya Ultraman Mebius Terus ada satu lagi Kalau ini Ultraman apa Ayo Coba Ini Ultraman apa nih Ultraman Taiga Oke 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 Wah pada jago-jago ya Anak Taro Oh yang mana Anak Taro Ini si Taiga Mirip sih ya Taiga jadi anak Taro Oh iya 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 Mirip bapak maan Anak nih emang nih Untuk Ultraman Mebius Ini detailnya Jujur aja Gue tidak terlalu suka Ya Biasa aja sih Terus ini detail matanya lagi Sama kayak tadi Bagus ya Ada coaknya sedikit Disini Biasanya ini buat ngintip nih Jadi orang yang pake helm ini Ngeliatnya dari Si titik kecil ini So dia didominasi Semuanya warna merah ya Efek-efek bagian belakangnya Oke detailnya juga nice Dan Oh disini ada Di tangan kirinya Ada gadget lagi nih Gue gak tau apa nih Nah nextnya ada Ultraman Zero Ini tadi ada yang bilang Katanya Anak emasnya Suburaya Ultraman era sekarang ya Dan ternyata dia gak punya Seris Katanya di movie Oke gue jadi bingung nih Mau ngikutin Zero ini Nontonnya dari mana Gue gak terlalu suka Movie nya sih Seperti biasa Gue pasang-pasangin Efek di bagian belakangnya Sini ya Ultraman Zero Detailnya bagus ya Jujur aja Salah satu Favorit gue Desainnya Ultraman ya Gue suka banget Kombinasi biru dan merahnya Terus kayak Ada armor di bagian Badannya Keren banget Desain kepalanya juga Nice Helmnya bagus ya Cakep banget Terus dia tangannya Berbeda dari yang lain Kalau tadi pada High five Toss Atau menggenggam Dia ini Tangannya Ya kayak Pose handshin Gitu ya Oke 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 Nah disini juga dia Pake gelang lagi guys Tuh Bagus banget Detailnya Ada sedikit Miss paint Tuh Gak terlalu rapih Ternyata Knowing karena detailnya Emang luar biasa ya Keren banget Detailnya tuh Cukup ngejelimet Ya dimalumin lah Kalau paintingnya ada Miss sedikit ya Oke Ultraman Zero Next Ultraman berikutnya Swat Swat Nah nextnya Ini Ultraman Yang tua Dari tadi Yang muda-muda Ultraman Tau Efek-efek ininya Gue Pasang-pasang dulu ya Set Oke Kita lihat secara detail guys Halo Dia kayak lagi dadah gitu ya Dan ini Salah satu kunikan Ultraman Zaman dulu ya Era Showa Dia tuh ada Biji matanya Ada titik matanya gitu Detail Yang cukup Baik gitu ya Di armornya Kepalanya juga nice banget Armor badannya juga Not bad ya Banyak detailnya Ini kalau dilihat-lihat lagi Mukanya kayak senyum gitu ya Jadi Ultraman jaman dulu tuh Friendly-friendly guys Ada bibirnya gitu Kelihatan friendly Oke kita lanjut ke Ultraman berikutnya Swat Swat Yoi Ultraman Trigger Smare Smare Langsung aja gue pasang Efeknya ya Oke Sudah jadi Ini dia Ultraman Thorica Temen-temen udah bisa lihat Detailnya dia tuh Bagus ya Detailing-detailing yang Luar biasa Di bagian emas-emasnya Kelihatan matanya Juga bagus ya Terus kayak ada Jedah Di mata Sininya Di bagian atas Rise efeknya cukup bagus ya Beda dengan yang tadi Bagian Layer keduanya ini Nice Nice Cuman gue gak tau kenapa Yang trigger ini Copot-copot mulu Bagian Ten base-nya anjir Gak mau nempel gitu Tuh Digoyang dikit Copot Swat Yoi Nextnya Ultraman 3 Langsung Mbahnya si trigger Ultraman 3 Seperti biasa Gue pasang Efeknya dulu Ya sudah jadi Ini langsung aja Colok lagi Dan kita lihat secara detail Urutamen 3 Ya ini adalah Ultraman Favorit gue Karena ini Ultraman terakhir Yang gue tonton ya Dari jaman Showa Terus ke Ultraman 3 ini Waktu gue masih sekolah Gue nonton ini di Indosiar Terus main gamenya di PS2 Dan ini kita lihat detailnya Lagi-lagi Bagian matanya ini gue suka ya Ada efek-efek transparan Terus ada Celah disini Untuk si Actor suitnya Dia bisa ngelihat ya Harusnya gitu ya Disini ada Lobangnya Desainnya gak terlalu rumit Masih agak simple ya Nice Cakep 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 Ya not bad lah Si 3 ini ya Lanjut ke Ultraman berikutnya Nah Berikutnya Ultraman Z Seris Ultraman terbaik Yang udah pernah gue tonton Langsung aja Gue pasang efek-efeknya Nah sudah jadi Ini bagus banget Detailnya Nice Gue suka dari helmnya Bagus Bagus Armora juga bagus Untuk color timernya ini berbeda Dengan Ultraman lainnya Dia bentuknya Z Kombinasi warnanya gue juga suka Merah biru Terus ada sedikit hitam-hitam Dibalut dengan silver juga ya Keren banget Detailnya lumayan rumit Tapi aman catnya Alhamdulillah Tidak ada misspain Ini bagian belakangnya Nice Urut Uman Z Lanjut ke Ultraman berikutnya Eh ini Ultraman yang terakhir Yah Ultraman terakhir Swords Di Ultraman terakhir Ada Embah Atau yang Hayata Nah Ini dia The one and only Pengen beli SAFnya Singko Cuseho Tapi gue penasaran Nunggu Mesko yang Gak ada Kelihatan artikulasi So ini dia guys The one and only Mbah Hayata Untuk desainnya Yang pasti unik Dari biji matanya Disini Yang aslinya adalah Bolongan atau lubang Untuk si sweet actornya Melihat ya Tapi jadi bola mata Yang Iconic Detailnya juga Nice ya Gak terlalu ribet Yang kayak gini-gini nih Yang bikin potensi Untuk miss paint Seperti ini Kelihatan tuh Ya Kelihatan Berantakan Di garisnya Terus ada Paint transfer juga Tuh ada titik warna abu-abu Ini bagian lehernya juga Tidak terlalu rata Ada lagi Yang Offside ya Paintingnya Sayang sekali Tapi Tidak apa-apa deh Untuk bagian belakangnya Simpel-simpel aja Desainnya emang Tidak terlalu Gimana-gimana Tidak terlalu Ribet Terus ini ada lagi nih Ada lagi nih Di bagian tangannya Beleber Terus dan tidak rata Ya Ultraman yang Paling terakhir di review Ultraman yang ditunggu-tunggu Ternyata kualitasnya Yang paling jelek Banyak miss paint Yaudah lah Tidak apa-apa Tetap bagus kok Kita lihatnya dari jauh aja nih Jangan dilihat dari deket ya Perbandingan dengan Blindbox 52 Toys Cryon Shinchan Perbandingan dengan Popmart Vivi Cat Perbandingan dengan S.I.V. Guards Dark Trigger Oh ini agak kata sedikit Nah Perbandingan dengan Funko Pop The Batman Perbandingan dengan Cos Babysheed Dan perbandingan dengan S.I.V. Guards S.I.V. Guards S.I.C.O. Juseo Kamen Rider Bang D.K Woy ngapain lo Woy Aduh Kena titik gua So guys itu tadi Review dan unboxing Tamashii Nation Box Uro Tamen Ya Salah satu lini terbaru Dari Bandai Tamashii Nation Dan ini Blindbox Ultraman yang lucu-lucu Dan keren-keren ya Ini mungkin Sesuatu yang baru Karena Ultramannya pun Posenya lagi Hands-in Totalnya ada Delapan Kita udah liat Secara detail Satu persatu Ada satu hiddennya Tapi gua gak dapet guys So akhir kata Jangan lupa Di like, share, dan subscribe Channel Agam Dadam Share terus ke Temen-temen kalian Biar temen-temen kalian Ikut keracunan Dan terinfo juga Pastinya Kalau ada mainan Ultraman Baru dan keren Dan lucu Seperti ini Akhir kata semoga video ini bermanfaat Bisa jadi bahan pertimbangan Temen-temen Kalau mau beli mainan ini Atau sekedar menikmati Ke detailnya saja Tidak apa-apa Yaudah Bang pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ini ada temen-temen di Instagram Bilang ciao juga Ciao 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 semua Ciao Ciao Terima kasih guys Sudah menemani Ciao Semua Ciao 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 Tau, 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 tau.